Intro Di dalam melaksanakan pekerjaannya atau tugas dan fungsinya ini Kerjasama antar-antar-desa itu alurnya Ini antar-desa ya Jadi tidak dengan pihak ketiga Ada enam tahapan menjadi alur kerjasama Mulai dari persiapan Kemudian saling ada penawaran untuk kerjasama Bidang yang dimaksud Setelah sepakat maka Disanjutkan dengan menyusun rangangan peraturan bersama kepala kita Kalau sudah clear Maka ditanda tangani Penanda tanganan Sebagai penetapan Kemudian dilanjutkan dengan pengundangan Oleh sekretaris desa masing-masing Baru kemudian dilaksanakan Isi daripada Apa itu? Permakades Tadi Bahasanya isi perjanjiannya tadi Dan harus ada proses Setelah pelapuran Bahkan Bagi BPD itu nanti ada Evaluasi Bagi camat Bupati itu nanti akan melakukan evaluasi Tahapannya seperti ini Jika diurekan Demikian Pada persiapan Mulai dari kepala desa Dia melakukan inventarisasi terhadap apa yang Ada potensi yang dimungkinkan bisa dikerjasamakan Nah Kemudian dari Dari Bidang yang dimungkinkan bisa dikerjasamakan itu Dibakas dalam musawara desa Berarti diajukan pada BPD Untuk di musawara desa Untuk dilakukan musawara desa Bukan musawara Pemerintah desa ya Musawara desa Dari keputusannya itu Nah Dalam menyelenggarakan musawara ini dimungkinkan Kalau dalam musdis itu nanti sepakat Ya berarti Kalau tidak Makan tidak bisa diteruskan untuk kerja sama Nih Hasil musawara inilah dapat Dapat disepakati Bisa juga tidak disepakati Maksudnya Nah Bidang atau potensi yang disepakati Untuk dikerjasamakan itu Harus sesuai dengan hasil musawara Bisa Ya Dan Bidang Bidang tersebut Harus ada Atau tercantum Dalam RPJM Desa Maupun RKP Desa Jadi tidak boleh Seenaknya Nah Dengan demikian berarti ini kan Sesuai dengan Kewenangan Berdasarkan kewenangan Desa berarti Ada di RPJM Yang Kaitannya dengan Supra desa Ya tidak Gitu Kemudian Baru Kemudian Menyiapkan Informasi Data-data yang lengkap Untuk apa Untuk Masuk pada nanti Penawaran Untuk dikerjasamakan Setelah disepakati Seperti itu Bahan-bahan sudah cukup Baru kemudian Kepala desa Menghubungi Kepala desa Lain Yang rencana Yang disodori Atau ditawari Untuk kerjasama Secara administratif Harus Muncul Surat Penawaran Dimana Pada surat Penawaran Supaya Ada Poin-poin Yang berisi Antara lain Nah ini Delapan hal Mengenai Bidang apa Yang akan Ditawarkan Kerjasama Ruang lingkupnya Kerjasama itu Meliputi Apa saja Tata caranya Jangka waktunya Seperti tadi Itu ya Setansi tadi Nah Kalau sudah Demikian Maka Kalau oke Maka BPD Segera Melanjutkan Musawarah Desa Untuk Menerima Penawaran Ini bagi desa Yang ditawari Maka Akan melakukan Musdes Dulu Menerima Atau tidak Itu Kalau sama-sama Menerima Maka Bisa dilanjutkan Dengan Menyusun Permakade Permakade Disusun Nah Di dalam Penyusunan Permakade Ini Saya Korekan Dengan Skema Seperti ini Saya Masuk Ke ini Permakade Karena Dari Persiapan Musun ini Drop Sudah Dibuat Itu Kalau Sepakat Dari Sama-sama Musdesnya Sepakat Dibuat Maka Disampaikanlah Surat Kepada Camat Untuk Apa Untuk Segera Camat Bisa Menindak Lanjuti Sebagai Mediator Untuk Menyelenggarakan Musawara Badan Kerjasama Antar Desa Yang Terdiri Dari BKD Atau Delegasi Desa Satu Dan Desa Dua Ini Contoh Dua Desa Dalam Musawara Awal Ini Hal Yang Harus Disepakati Setidaknya Adalah Mengikuti Tata Tertib BKD Tata Tertib Dalam Persidangannya Itu Musawaranya Bagaimana Lalu Membentuk Strukturnya Badannya Ini Perlu Dibuat Siapa Ketuanya Siapa Tulen Atau Sekretarisnya Sesuai Dengan Kekutuan Yang Akan Dibudarakan Dalam Apa itu Kerjasama Itu Jadi Ini Tidak ada Patokan Strukturnya Itu Ada Ketua Sekretaris Lalu Bendarat Lalu Macam-macam Itu Sangat Tergantung Pada Kekutuannya Setidaknya Ada Ketua Sekretaris Anggota Begitu Jadi Simpelnya Bisa Kita Cukup Dengan Tiga Unsur Tadi Unsur Ketua Unsur Sekretaris Dan Unsur Apa itu Anggota Kemudian Yang ketiga Menyepakati Pokok-pokok kerjasamanya Baru Pokok-pokok kerjasamanya Disepakati Bulu Setelah itu Masing-masing Delegasi Kembali Ke desanya Masing-masing Untuk Melakukan Musawarah Dari Hasil Musawarah Kembali Lagi Musawarah BKAD Karena Pokok-pokok Sudah Dibicarakan Maka Dari Pokok-pokok kerjasama Itu Dirumuskan Dimasukkan Dalam Rancangan Permakades Kedua Belapia Membawa Rancangan Masing-masing Kemudian Dibakas Bersama-sama Maka Disepakatilah Menjadi Permakades Ditanda tangani Dalam bahasanya Dan ditetapkan oleh Kedua Oleh pihak-pihak Tadi Para kepala desa Kalau ini dua orang Yang dua orang Baru Kemudian Setelah ditanda tangani Atau ditetapkan oleh Para kepala desa Maka Sekretari desa Mengundangkan Di desa Masing-masing Artinya Adalah Nomornya Itu Urut Desa Masing-masing Lembaran Desa Masing-masing Desa Tuh Jadi Jadi di dalam Tata naskah Dinasnya Penetapan itu Ada Permakades Apa itu Nomor sekian Desa ini Nomor sekian Tahun ini Kalau desa yang ini Nomornya beda Itu Demikian Begitu juga nanti Dalam pengundangannya Dokumen Lembaran desanya Juga tentu Berbeda Antara desa Satu Dengan Memoh Baru kemudian Diseberluaskan Atau Disosialisatikan Untuk kemudian Dilaksanakan Dari hasil ini Kalau memang Ada satu Kegiatan Ya maka Siapa yang Dari Aturan Ada di Permakades Ini adalah Prosesnya Sudah sekian Kemudian Selanjut Ini tadi Penanda tanganan Kemudian Pelaksanaan Lalu Pelaporan Oh ya Sudah Sudah dilaksanakan Maka harus Dilaporkan Hasil Kegiatan itu Siapa ini Dari tim Atau struktur Orang saya Yang Menyepakati Tadi itu Bagaimana Apa itu Pelaksanaan Dia selalu Memantau Melaksanaan Kegiatan-kegiatan Sebagaimana Yang Menjadi Amanat Daripada Permakades Tadi Dan Sampai Juga Pelaporan Jadi Badan Kerjaan Sama Antar Desa Ini Wajib Melaporkan Hasil Pelaksanaan Peraturan Bersama Tadi Jadi Meskipun Dia itu Berada di BKD Masing-masing Desa Masing-masing Tetapi Untuk Untuk Kegiatan Tertentu Untuk Fase Tertentu Harus Selalu Tetap Nyambung Karena Misalnya Kegiatan Hasil Permakades Itu Dilaksanakan Oleh Pihak Yang Berbeda Misalnya Oleh Kaurkasi Yang Ada Di Desanya Masing-masing Atau Bersama Maka Disinilah BKD Tetap Terus Memonitor Meminit Sampai Juga Dengan Melaporkan Sementara Ini Dulu Yang Saya Uraikan Sampai Dengan Kerjasama Antar Kita Untuk Dengan Bia Ketiga Akan Kita Bahas Pada Kamis Yang Datang Saya Kembalikan Pada Yang Tia Monggo Terima Sampai 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 Sampai